Rabu 26 Oktober 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kasdi Subakyono mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry AMAF ke-44. Pertemuan ke-22 tingkat Menteri Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Negara-Negara ASEAN bersama tiga negara mitra ASEAN yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Serta pertemuan ke-7 ASEAN India atau AMAF bersama India yang dilakukan secara virtual di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subakyono menikankan pentingnya forum AMAF yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin ketahanan dan keamanan pangan serta gizi masyarakat di kawasan ASEAN. Nah pada kesempatan ini juga kita di Indonesia juga menyampaikan konsep load kaitannya dengan keberlanjutan daripada pertanian kita, Sustainable Agriculture. Dan itu menjadi bagian penting di kawasan ASEAN untuk bisa mewujudkan secara bersama atas kerjasama regional di bawah ASEAN Sekretariat untuk bisa mewujudkan keberlanjutan daripada pangan dan pertanian kita di wilayah ini. Sekjen juga menekankan urgensi untuk membangun rantai pasok pangan regional yang tangguh dan berkelanjutan di kawasan melalui kerjasama lintas sektor antara pertanian yaitu produksi dan stok, perdagangan, serta fasilitasi rantai pasokan pangan ASEAN. Khususnya pada saat menghadapi disrupsi akibat dinamika global saat ini seperti perubahan iklim, pandemi COVID-19 dan tekanan geopolitik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN juga sepakan untuk bisa mewujudkan daripada peningkatan ketahanan pangan di masing-masing negara maupun secara bersama di wilayah ASEAN ini sebagai bagian untuk menghadapi krisis pangan global. Seperti halnya di Indonesia sendiri, Bapak Menteri Pertanian memberikan guidance kepada kita semua untuk melaksanakan strategi baru di dalam menghadapi krisis pangan. Dari Jakarta, Adi Wiranata Winduwi Jaksono Tim TV tadi mengabarkan.